Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya saya akan lanjut di motor ini ya penanganannya kalau motor injeksi mati itu yang pertama memang sama saja yang pertama ya dijak pengapian, kompresi pengkabutan juga sama yang jelas aginya harus normal terutama Yamaha itu harus normal kalau sudah sewak sedikit tidak masalah oke saya akan cek dulu aginya terus dibuka kita cek pengapian dan lain-lain saya buka joknya sini saja nanti saya akan keluarkan aginya saya pasang di luar biar enak nanti ya kita ngecek dari full pump injektor dan lain-lain itu enak kalau tidak cabut karena kalau sudah kan enak tinggal cabut ya aginya enggak di sini di bawah sana ya kalau Yamaha di sini kan posisinya kalau ini cabut ya harus cabut agi gak cabut cek ya engkau ben dan rocok kepenak oke ini saya cek ternyata motor ini aginya mati hilangnya kemarin dipakai nyoba-nyoba sampai sawas gitu ya terus screennya juga menggunakan kayak gini ini kang pruti samper pakai kabel dan kabelnya lumayan besar lagi lumayan banyak ini bahaya sekali kang bro ya bahaya sangat bahaya kalau ada yang kongslat itu bisa jebol injektornya eh sorry ecunya bisa jebol kalau screennya normal kan kalau ada kongslat kan screennya yang putus kalau kayak gini itu bisa bahaya kalau screen kayak gini bisa kabelnya enggak putus malah itunya yang sebur jangan ya kalau injektor jangan pakai kayak gini pakai ukuran standar saja oke akinya ini mati cek gini ya gak ada stromnya sama sekali saya akan cabut ganti akih yang sawna itu oke punya saya jelek untuk ngecek ngetes-ngetes oke kan bro ini akhirnya sudah tak ganti sudah saya ganti terus screennya juga saya ganti ya kontak off oke sekarang saya coba mau kontak on ini mau hidup enggak bismillahirrahmanirrahim hidup ya ijim terus full pumpnya ini ini bunyi enggak pulpan 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 bentar kayak enggak ada suara ini kayak cuman geret gitu oke kalau pulpan enggak bunyi malah bunyi croc 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 kayak gitu dengar ya bunyinya ceruk-ceruk kayak gitu bunyi enggak enggak bunyi tapi malah ceruk-ceruk kayak gitu kemarin saya tanya sama yang punya motor bilangnya full pumpnya gimana bagus mas bagus bilangnya kayak gitu berat ada ketidakjujuran disini oke coba cek mengalir enggak disini dikontak dikontak sama sekali enggak ngalir pulpan bermasalah ya ini bahan bakar enggak ngalir ke injektor enggak mungkin mau hidup ya bahan bakar harus ngalir sekarang bongkar tangki nya dulu oke ini rotaknya full pumpnya saya keluarkan dari tangki nya ingin cek benar-benar mati atau enggak saya akan coba cek di luar seperti ini kalau dia dengung berarti hidup karena Yamaha memang rotak full pumpnya bunyinya halus enggak kayak onda karena kecil dia kecil sekali jempol gede situ kecil dia terus saya akan coba ya senyal akan ini saya kontak enggak ada bunyinya atau apa itu enggak ada malah kalau dipegang gini cuma terasa kayak ada mau hidup gitu kayak gitu udah pergerakan sedikit tapi enggak mau hidup apakah ininya yang rusak karena disini itu ada kayak sejenis IC kayak gitu kalau motor Yamaha kayak gini ter 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 kayak gitu ini stater mampu stater bisa cuman full pumpnya enggak mau hidup terus kalian akan cek bagian pengapian disini nanti saya akan lihat saat saya nyalakan pengapiannya itu mau hidup atau enggak ada apinya atau enggak lihat ya kalau enggak ada apinya nanti nanti kita sekalian cari kalau sudah ada apinya berarti kita fokus pada full pumpnya dulu ya ini saya kontak on langsung ada apinya ini baru di on langsung nyamper lihat padaku belum saya stater ini baru saya kontak on saja lihat saya kontak on belum saya engkol langsung ada apinya nyamper coba saya stater langsung nyamper ini di kontak on langsung ada percikan pertama di stater mungkin ada lagi apinya ada tapi ada yang aneh pada apinya karena ketika di on langsung mengeluarkan api ini saya rasa permasalah komplek dari full pump terus ECM juga ini ada yang bermasalah yang jelas karena pembacaan sensornya terlalu cepat untuk magnetnya belum berputar ya tapi di pengapian langsung nyambar langsung keluar harusnya dia menunggu pick up nya dulu kita pick up nya dulu baru ketemu dengan pulser kalau terbiasa baru dia mengeluarkan apinya ini baru di on sudah mengeluarkan berarti kemungkinan ininya jebol terus ininya juga bisa tapi kalau saya menurut saya sih ganti ininya dulu nanti kalau siapa tahu disana ini pengaruh pada ini kalau untuk saya memang terserang tidak berani kayak punya Honda saya cabut langsung rotaknya di AK langsung berani kalau Honda masih ragu karena ada ini ditakutkan kalau langsung ke dinamo ke sini itu arusnya kebesaran lihat ya ini kabel yang masuk itu cuma dua arus sama dari sini atau masak sama dari acu ini kabel dari acu terus masuknya dua keluarnya itu tiga ini ada merah kuning sama putih ada tiga ini merah kuning sama putih ini jadi keluarnya itu tiga masuknya ke rotak itu kabelnya tiga itu kelihatan ini ya putih terus kuning terus merah ini kabelnya ini dipet lipet jadi kabelnya kayak gini ini kan kesini merah ini set meter ke rotak kuning set meter ke rotak kayak gitu putih juga cuman disangkutin disini biar kabelnya enggak kepanjangan jadi kayak gitu ya ini permasalah nya di ini nya ini error nanti kalau ini nya diganti kok ini nya masih enggak mau bunyi berarti kita cek bagian ini atau kalau mau ngecek langsung ini kabel dua ini saja yang di cek ke aki dua ini langsung di cek ke aki bunyi enggak disini ya jangan langsung di rotaknya oke kang bro ya ini full pump nya sudah siap bongkar bongkar kayak gini ya seperti ini karena motor punya yamaha itu enggak sama dengan hunda kalau full pump nya enggak bunyi itu kalau hunda ya paling rotaknya gitu kan langsung kita cek di positif negatif di aki gini langsung tempel gitu langsung kalau disini muter itu berarti masih bagus kalau enggak muter berarti rusak kayak gitu aja ataupun kadang cuman putaran rpm nya itu rendah jadi kalau rpm nya rendah otomatis tekanannya juga akan rendah paling kayak gitu aja terus kalau motor Yamaha itu ada lagi komponen pendukung yaitu IC yang sudah saya sebutkan IC nya itu yang masuk itu 2 kabel dari voketnya itu ada 2 tapi keluarnya ada 3 disini nanti ketemunya sama si entong ini ini kan disini tadi nantilah saya kalau sudah waktu pemasangan nanti saya akan tutorial kan masangnya saja ini bongkarnya tadi tidak saya rekam karena banyak ada kerjaan lain ya ditunggu sama yang punya jadi kita langsung cekat cekat ini cuman kayak gini disini ini IC nya disini tadi ada soket disini yang kita tancap yang satu disini kalau cuman jadi satu jadi kabelnya 4 yang mengarah kesini 2 terus mengarah ke bagian pelampung 2 kalau honda kan disini pelampung beda disini untuk tekanan full pump disini disini ada IC ini mungkin ini kan kecil ya kan rotaknya jempol kecil ya punya yamaha itu kecil sekali tidak sama kayak punya honda makanya apabila terjadi terjadi karena ininya kan kecil kalau anda besar jadi dia dari api arus 12 volt itu langsung masuk ke full pump ya karena punya yamaha itu kecil kayak gini ya jadi dia menggunakan IC biar istilahnya kalau motor itu kayak dikasih adaptor kayak gitu ya motor hp itu casan hp dari setrum kalau langsung ke hp kan kebesaran terus gampang aneh terus jadi kalau ini tidak bunyi atau tidak hidup bisa disebabkan karena full pump yang rusak bisa disebabkan karena IC yang rusak kalau honda wistrik langsung ganti selesai kalau yamaha diantara dua ini kalau pengen gampang ya beli dua-duanya ya kan tapi kalau untuk ngecek kayak gini kan bro oke disini saya akan mau cek IC nya ya kalau IC nya masih bagus ini kan full pump nya tadi kan enggak bunyi cuman enggak bunyi enggak cuman enggak jadi kalau seumpama ininya rusak ya nanti kalau ininya rusak berarti ininya yang rusak kalau ininya masih bagus di cek kok sorry kalau di cek nanti ininya kok bagus berarti rupanya yang rusak oke disini ada tandanya orang bro ntar kelihatan enggak ini ya kan ini kan ada plus ada minus atau positif negatif jadi positif itu didapatin di positif sini ini kan positif terus yang negatif di negatif oke yang positif saya sambungin ke positif sini oke di positif sini ini ya berarti sebelah sini oke karena saya enggak ada soketnya jadi cuman pakai bekas kayak gini terus yang negatif ditempelin di negatif ini untuk memberi arus pada IC ya kan bro ya ini untuk memberi arus pada IC maksudnya itu biar IC ini hidup ya yes kalau sudah kayak gitu kita cek menggunakan multitester ini IC sudah hidup nanti kan kita cek output nya ini kan bisa mengeluarkan arus output output ke sini ini kan ada tiga jadi kayak gini harus pakai multitester saya akan putar selektor nya di 50 10 10 aja 10 DC volt kalau DC volt enggak kayak ACV enggak kayak OHM sini ya kalau HM kan kemarin ada yang tanya DC volt enggak nempel kan itu OEM gini kan langsung gerak ya kalau DC volt itu dia bisa gerak ketika ada arus tegangan ya kayak arus terkata apa yang plus ini ya ini jalur plus nya sendiri yang satu kan ke arah sana ya ke arah sana miringnya yang satu melintang yang plus nya itu di melintang nya sini harusnya kayak gitu terus yang dua ini yang harus negatif nya atau ya saya cek dulu nanti lihat disini kalau hidup dia gerak gerak kan tuh jarum jarum itu gerak kalau hidup ya kalau IC nya masih normal itu gerak ya lihat gerak kan kelihatan enggak kelihatan kan kan bro jarum nya lihat ya cendul 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 api cendul 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 memberi tegangan terus yang sebelah sini juga cendul 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 ada tegangan cuma tegangannya lebih besar di bagian sini ya yang sini lebih kecil tepatnya berapa volt saya kurang paham ya berarti ini IC nya masih bagus oke ya itu cara kayak ngecek pulser yang penting gerak gerak semua perangkat elektronik itu bisa dites menggunakan peningkang bro karena ini memang untuk ngetes rangkat elektronik entah itu motor radio ataupun tv cuman dalam skala skala nya itu berbeda beda ya oke kemarin yang masih ano itu soal pulser itu bilangnya cuman memberi sinyal gitu enggak aduk bunganya gitu gitu oke ini berarti IC nya ini masih bagus berarti yang rusak adalah full pump nya oke ya nanti saya akan coba coba cek lagi pasang karena yang punya yang punya motor itu kemarin bilangnya bisa mas masuk tiba-tiba enggak bisa kan kayak gitu kan lucu memang untuk full pump ini bukan yang ori lagi sudah gantian ini marknya nanti saya coba lagi kalau enggak bisa ya kita ganti aja oke baiklah bro ini ya tadi anunya full pump nya sudah diganti ya rotaknya sorry rotaknya yang kemarin saya bilang mati itu kan rotaknya sudah diganti motor sudah mau hidup nah ini bunyikan rotaknya sudah bunyik ya kan sudah bunyi motor nah sudah mau hidup ya tapi belum mau tidak mau digas kalau digas kayak gitu mau mati ya kan mau mati ya kalau dipaksa mati dia oh sudah mati dipaksa kayak gini aja ini gas mentok oke saya matikan dulu ya ini coba saya cek ini bisa jadi ininya kotor ataupun kompresinya geser ataupun ada sensor yang bermasalah karena tadi itu mungkin sebelumnya ini sudah lemah ya rotaknya jadi talinya ini didongkrak ini pakai bau disini di bau disini didongkrak biar naik terus masnya biar tak mati gitu tapi tadi pas mau hidup gasnya tinggi sekali sekarang coba nah gitu langsung hidup cuma tidak mau coba kita lihat indikatornya sini ada waktu kegagalan atau enggak ketip terus terus sampai berapa kali coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 berhenti 8 kali oke kode kegagalan ini ada 8 cuma 1 itu aja enggak ada lagi kalau speedometer kan biar saya putus abangis itu kan 42 kodenya 4 kali lambat 2 kali cepat ini tadi cepat 8 kali saya akan coba tambahin bensin karena biasanya itu untuk Yamaha ini kan tanki Yamaha full pump di sini kelihatan ya kan di sini full pump bensin itu enggak bisa langsung habis total karena sistem saringannya Yamaha itu agak di atas sedikit memang full pump di bawah mentok bukan di atas ya tapi di bawah cuman untuk penghisapan saringannya itu agak di atas sedikit jadi kalau Yamaha itu enggak bisa bensin itu habis total enggak bisa biasanya masih menyisakan setengah liter atau seliter tergantung motornya sekarang saya coba tambahin bahan bakarnya barangkali pengaruh bahan bakar kurang makanya enggak mau tiga siapa tahu ya biasa kadang oke saya akan tutup kembali ya saya nyalakan oke nyalakan lagi ya bang bro tetap sama saja lang bro nah digas enggak mau enggak mau digas oke walaupun bahan bakarnya sudah ditambah oke saya matikan dulu saya akan coba cari topnya karena motor ini kan sudah lama ya setahun lebih enggak dinyalakan dinyalakan terus posisi motornya juga itu ini yang sebenarnya itu motor habis bongkaran dari bengkel cuman masih belum normal jadi ini coba di perbaiki lagi ya sama saya siapa tahu bisa kemarin dibawa bengkel yang senior tapi gagal sekarang coba saya alhamdulillah motor dibawa ke tempat saya yang jelas sudah mau hidup cuman gasnya belum mau bongkar buka segini saya bongkar nanti saya cocokkan topnya disini sama yang di top magnet apakah sama ya oke ini sudah saya buka yang saya akan coba cari topnya dulu di bagian magnet di bagian magnet saya puter biasa turun naik terus cari tanda T disini kalau untuk yamma itu disini tidak usah buka bongkar di lubang sini kalau injeksi biasanya bukan tanda T atau H kalau yamma mio itu kan tanda H kalau injeksi itu biasanya cuman garis doang itu ada garis cuman tanda garis kelihatan ya di dalam kelihatan kan itu ada sebelah tonjolan itu kan ada tanda garis dia 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 di tanda garis itu aja nah itu kan tanda garis dipas di tonjolan sininya ada tonjolannya itu pas sekarang saya akan coba lihat pada bagian noken as tandanya pas atau enggak oke pada noken as tandanya juga pas jadi topnya sudah pas enggak ada yang bermasalah pada topnya topnya enggak geser sekarang saya akan coba lanjutkan untuk pembongkaran throttle body ya kan bro oke kan bro ini throttle body sudah diikat tiket pakai kawat kayak gini mungkin baut ini sudah longgar soket nya diikat diikat pakai kawat dan coket nya oh ya longgar coket nya longgar makanya diikat pakai kawat oke sekarang saya cabut aja langsung ya kan bro ini throttle body nya tadi itu setelan ininya itu sampai dewal begini kan bro sebelum saya bongkar tadi saya longgarin ini itu kayak gini ini itu di mungkin sebelumnya ya itu saya bilang pumpanya mungkin sudah lemah rotaknya ya jadi didorong terus kayak gini biar mau langsam ini tadi sampai mentok kayak gini murnya pun sudah dibuang ya jadi posisi daleman ininya ya posisi koinnya itu membuka terus kan ini di gas jadi koinnya sana itu membuka terus kayak gitu tadi gak kelihatan nah kayak gitu tadi cuman ini saya pukar lagi kalau motor injeksi normal itu gak usah di setel kayak gini sampai mentok itu gak usah dibiarkan aja dia sudah langsung sendiri karena setelan langsung nya itu sudah diatur di pada echo nya ya sudah disesuaikan dengan echo nya ini sampai diganti baut atau apa ini begini kan ini bekas bongkaran bengkel loh bengkel handal oke jadi saya akan coba buka lagi saya coba bersihkan ya kira-kira bisa enggak pengaruh apa enggak kotor apa enggak ini kalau dilihat itu hitam sekali ya oke kan bro ini tadi kan yang sampai doll bautnya tadi ya eh sorry soketnya ya entah diapakan bisa eh sorry yang doll tadi sini tadi apakan kok bisa sampai doll cabut 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 kayak gitu terus ya gak tau ya terus ini hati-hati ya ini itu dalamnya itu kelihatan agak kotor ya daleman posisi anunya ini daleman throttle nya nah ini itu kotor ya terus ini hati-hati tadi kan masangnya kan enggak tau bagaimana tadi ini ini gini kalau kita puter kayak gini itu bisa lepas ini bisa lepas ya ini bisa lepas jadi harus kenceng ya ini bisa meter bisa berpengaruh sekali ini ini posisinya harus kenceng ya kayak gini pokoknya harus kenceng nanti disesuaikan ini kan tempat nanti masuknya udara disana udara yang dari tutup tutup setelan kelep masuk sini kesini ya terus ini juga saya akan buka dulu ya oke kambus setelah ininya saya buka ya saya akan coba terangkan sedikit yang bagian satunya sensor yang satunya ini ya yang ini terhubung ke sini ya ke coin itu ya jadi ini sensor TP-nya ya atau throttle position jadi ini sensor throttle posisi ini nanti dibaca oleh ini dan dilaporkan ke itu ya jadi posisi bukaannya berapa gitu nanti dilaporkan seperti ini disini beda sama punya Honda dia seperti magnet muter disini dan dia memang terbuat dari magnet sensor ini ini nempel nempel kan disini ini ada banyak kotoran debunya lihat ya banyak debu atau kotorannya jadi ini harus dibersihkan nanti ini ini kan nempel ya dan disini dia akan bertemu dengan yang sini sensor sini jadi setiap ketemu dengan ini misalkan dia memberi laporan ketemu dengan ini ketemu dengan ini kayak gitu ya dia memberi laporan melalui sini kabel ini ini nah ini nempel ini magnet ada gaya tarik nanti yang memberi laporan hampir sama dengan sistem kerja pulser ya pick up pulser kayak gitu hampir sama jadi kalau ini kotor ya terhalang ini antara ini terhalang nanti akan laporannya akan jadi tidak normal atau bermasalah oke sekarang saya cuci dulu ya cuci versi saya seadanya nanti kita lihat hasil setelah dicuci aja oke ya kangbro kangbro ini setelah kita pasang ya tadi saya bersihkan bagian dalamnya luarnya ya masih kayak ini nggak bisa bersih sekali ya maklum kondisi motornya itu kotornya sudah sangat mengerak sekali ya jadi yang penting dalamnya tadi sensor sensornya kemarin ada yang bertanya mas sensor 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 itu boleh dibersihkan pakai bensin kah boleh aja motor motor mudi boleh kan bro aman insya Allah aman kalau cara pembersihannya betul ya ini tadi saya bersihkan pakai bensin ya saya bersihkan dan biasanya saya juga bersihkan pakai bensin ya nanti lihat hasilnya kalau kok malah mati berarti bahaya ya tadi sebelumnya hidup ya kalau tadi saya bersihkan pakai bensin kok malah mati berarti salah salah bersihkan pakai bensin tapi kalau tidak apa-apa dilanjut aja biasanya tidak apa-apa oke sekarang disini sudah saya bersihkan tadi sensornya eh sorry throttlenya sudah saya bersihkan motornya tadi mau hidup sebelumnya tapi tidak mau digas sekarang kita coba nyalakan motornya ini harusnya mau hidup ya syukur-syukur bisa mau digas karena yang kita inginkan itu mau digas ya bukan cuma hidup kalau hidup tetap tidak mau digas berarti ada permasalahan lain pada motor ini bukan di throttlenya ya bisa di injektornya atau di sensor yang lainnya oke sekarang saya akan coba motor yang setahun lebih dong krok macet ini ya motor injeksi yang sudah sudah jadi pesih tua ini apakah masih bisa dihidupkan oke informasinya tadi apa ya yang sudah saya kerjakan full pump full pump mati saya ganti rotaknya terus apa itu namanya throttle bodinya saya bersihkan ini sama yang punya sudah disiapkan injektor lagi kalau injektornya rusak ini pun pekas copotan juga ya nanti terus sama setelan clapnya setelannya tadi sebelum saya nyalakan sebelum motor nyala tadi itu kompresinya agak low engkolanya agak lemah jadi saya setel clapnya juga sekarang uji coba lagi tadi mau hidup dan tidak mau digas nanti apakah mau hidup tetap tidak mau digas atau sudah mau digas oke saya akan coba hasilnya setelah dicuci trotonya tadi yang sensornya tadi yang saya bilang ada tanah tanah tadi ada kotorannya bismillahirrahmanirrahim hidup 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 tapi tidak mau langsung mau mau digas yang bro oke mau digas ya berarti normal yang tadinya tidak mau digas alhamdulillah sudah normal kita lihat kode milnya disini tadi kan ada kode mil 8 saya matikan sebelumnya ini saya tidak pakai alat diagnosis master ataupun yang lainnya itu tidak pakai ya pakai feeling 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 pangan tel yang ini saya on pempa bekerja tidak ada tanda tanda lagi tadi ada kedip 8 kali ini tidak ada alat diagnosis saya oke ini saya matikan kedipnya sudah hilang saya kasih bocoran ini rahasia buat yang tidak nyekip gedenya kalau yang sudah nyekip berarti kelewat tidak tahu rahasianya oke gini kalau tanda kedip 8 kalau pada motor honda itu menandakan kalau sensor TP bermasalah atau sensor throttle position sensor ini yang di throttle ini itu bermasalah tapi kalau untuk motor yamaha beda lagi kalau yamaha tidak ada kode kedipan 8 cepat sampai 8 kali tidak ada kalau yamaha setahu saya setahu saya tidak tahu kalau yang sudah di upgrade sekarang tidak tahu karena saya dulu waktu masih mencari ilmu mencari kitab kebarat waktu masih mencari kitab kebarat setahu saya tidak ada ketipan 8 jadi saya kasih rahasianya khusus subscriber yang setia oke kedipan 8 biasanya terjadi konslet tegangan harus pendek paham itu tegangannya bukan pada ecu dan lain-lain biasanya tegangan harus pendek yang keluar dari ecu ataupun yang masuk misalkan begini misalkan sensor ini sensor ini misalkan tempelin kabel ini dengan ini tapi posisi ngecuk tempelin nanti di atas pasti ada kodil kedip 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 8 kali motor hidup tetap hidup tapi ada kodil kedip 8 kali kayak gitu ya terus misalkan yang lainnya sensor kayak sensor TP ini atau sensor ini coba tempelin itu motor hidup tapi ada kedip itu sepengalaman saya dan tadi permasalahan kode kedip 8 kali itu disini sensor TP juga tapi bukan di soketnya tadi ya tadi yang saya bersihkan disini di throttle bodinya ada sensor disitu ada 4 kabel ada 2 kabel itu yang saling bersentuhan ya kayak gitu itu bisa dipengaruhi bukan cuma karena dia bersentuhan aja karena ada air masuk dan terhubung bisa yang paling sering itu air kan bro tadi sudah saya amankan saya pikir oh ini pengaruh juga ini yang membuat kode muncul tadi alhamdulillah sekarang kodenya sudah tidak muncul ini saya on kode kegagalan tidak muncul ya tunggu saja tidak akan muncul kan bro tidak muncul ya oke saya matikan oke alhamdulillah motornya sudah nyala ya kan bro sudah normal di gas enak ya sorry nah ini ya itu bagian sana gearboxnya pambelnya sana terbuka oke aman kan bro saya matikan oke jadi motornya alhamdulillah sudah hidup kita tinggal pasang semua cup-cupnya itunya juga bagian rollernya ini nanti mau saya service sekalian ya karena motor ini sudah setahun lebih tidak jalan oke nanti setelah saya coba pasang semua saya akan coba test drive ya kan bro nanti gimana motornya ya reaksi agresifnya atau tidak oke disimak saja terus nanti sampai akhir saya susun dulu ini nanti kita coba bareng-bareng oke coba bareng-bareng sendirian kita kan bro oke dilihat nanti hasil akhirnya oke kan bro ini motornya sudah jadi kita akan coba nyalakan tarikannya kayaknya enak tadi kan bro saya nyalakan dulu berkata selamat menikmati selamat menikmati enak motor ini soknya enak pokoknya mantul ini pakai trabes soknya empuk oke oke mungkin segitu dulu video yang bisa saya bagikan jadi motor besi tuanya ini sudah alhamdulillah bisa hidup keweli bisa nyala bisa digunakan lagi ya ini cocok nanti untuk uh ngamuk-ngamuk di kebun enak ini pokoknya siap ya itu jadi kesimpulannya disitu tadi kamu bro ya kesimpulannya untuk memperbaiki motor yang seperti ini itu harus perlu kesabaran apalagi motor yang injeki jadi kita perlu ngecek pengapian pulpan terus telan klep terutama ya kok ya tetap sama pengapian kompresi sama bahan bakar itu harus seimbang oke mungkin segitu dulu terima kasih sudah menyimak video yang sangat panjang dari awal sampai akhir semoga video bermanfaat kalau kang bro punya motor yang keluarnya sama beda merek atau beda jenis ya silahkan komentar kalau masih kebingungan ya abilai topik walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati